Halo, co-friends! Kali ini ada soal matematika lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Diketahui, jarak sebenarnya antara pulau A dan B adalah 120 km. Jika dibuat denah dengan skala 1 berbanding 2.400.000, maka di sini skalanya juga bisa kita tuliskan ya, co-friends, ke dalam bentuk pecahan biasa seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah, maka jarak kedua pulau tersebut pada denah adalah titik-titik sentimeter. Perhatikan ya, co-friends, nanti satuan panjang yang harus kita peroleh adalah sentimeter atau meter seperti ini. Maka kita bisa coba samakan dulu satuan panjangnya ya. Kita akan coba samakan satuan panjangnya nih, co-friends, dari kilometer menjadi sentimeter seperti ini. Coba, co-friends, ingat-ingat tangga satuan panjang. Kalau turun satu tangga itu dikali dengan 10, kalau naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Perhatikan, dari kilometer ke sentimeter itu ternyata turun 5 tangga ya, co-friends, maka jarak sebenarnya 120 km ini akan kita kalikan dengan 100.000, co-friends. Nah, cara menghitungnya, co-friends bisa abaikan dulu angka 0 pada kedua bilangan. Nanti pada hasil akhirnya kita tambahkan lagi seluruh angka 0-nya. Sehingga kita punya operasi perkalian dari 12 dikali 1. Hasilnya adalah 12 itu sendiri ya. Lalu jangan lupa kita tambahkan 6 angka 0 seperti ini. Maka bisa kita proleh. Jarak sebenarnya juga adalah 12 juta sentimeter. Sekarang kita akan ingat-ingat dulu rumusnya ya, co-friends. J, P itu artinya jarak pada peta. J, S artinya jarak sebenarnya. Dan, S artinya skala. Jika yang ditanyakan jarak pada peta, rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Jika yang ditanyakan skala, rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Atau bisa kita tulis jarak pada peta per jarak sebenarnya seperti ini. Jika yang ditanyakan jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Atau bisa kita tulis jarak pada peta per skala seperti ini. Karena kita akan mencari jarak kedua pulau tersebut pada dena, maka kita akan gunakan rumus skala dikali jarak sebenarnya. Kita akan hitung 1 per 2.400.000 dikali 12 juta sentimeter seperti ini ya. Perhatikan, co-friends. Bilangan 12 juta dan 2.400.000 ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi dengan 2.400.000. 12 juta dibagi 2.400.000 itu hasilnya adalah 5. 2.400.000 dibagi 2.400.000 hasilnya adalah 1. Kemudian tinggal kita hitung 1 dikali 5 sentimeter. Karena penyebutnya 1 tidak perlu kita tuliskan ya. 1 dikali 5 itu hasilnya 5. Maka kita peroleh. Jarak kedua pulau tersebut pada dena adalah 5 sentimeter. Sehingga untuk soal ini jawabannya opsi yang A. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, co-friends. Semangat belajarnya, co-friends. Terima kasih.